Duta Baca 2018 tingkat SLTA kembali dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Sebelumnya terdapat 72 peserta yang mengikuti ajang tahunan ini. Kemudian diselengsi kembali menjadi 10 finalis yang berlagak di game final Duta Baca 2018. Meita, kelaku PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tangerang menyampaikan yang nantinya Duta Baca tersebut akan mengkampanyekan budaya membaca kepada generasi muda. Terlebih, DPAD juga telah memberikan berbagai fasilitas untuk menumbuhkan minat membaca. Hari ini itu trend final dari penilaian untuk Duta Baca Kota Tangerang 2018. Kita berharap mereka ini menjadi motivator untuk membudayakan minat baca. Hal ini juga didukung oleh pemerintah Kota Tangerang. Melalui asisten daerah dua, Musarom, karena dengan membaca dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi masyarakat khususnya pada generasi muda, guna untuk membangun bangsa. Baca itu memang harus diawali dari usia dini, karena kita nggak bisa mungkin punya pengetahuan, punya ilmu tanpa membaca. Jadi membaca, mempelajari, memahami, terus mengimplementasikan, itu satu rangkaian yang harus dilakukan agar kita bisa berkipra membangun bangsa dan negara. Harapannya tentunya, khususnya warga Kota Tangerang, ini akan tumbuh dengan Duta-Duta Baca yang nanti akan diumumkan, itu akan nanti tumbuh orang-orang yang memang gemar membaca. Karena membaca ini tidak bisa tergantikan dengan teknologi. Dengan membaca dia akan menggali pengetahuan, dia akan punya cukup ilmu, sehingga dia bisa berkipra di segala bidang, di segala aspek. Jadi jangan tinggalkan kebiasaan untuk membaca. Natania, sebagai pemenang Duta Baca 2018, asal SMA Negeri 8 Kota Tangerang. Sangat senang, telah terpilih menjadi Duta Baca Kota Tangerang. Dan ia berharap agar generasi muda Kota Tangerang bisa menjadikan membaca sebagai budaya, dan dapat mencintai literasi. Saya tidak bisa percaya, karena 10 Besar Duta Baca itu semuanya terbaik semuanya. Saya sangat bersyukur, dan ini menjadi tugas saya. Visi saya ingin menciptakan kolaborasi untuk generasi masa kini yang mencintai literasi. Mari kita kualitaskan pendidikan dengan menjadikan membaca sebagai budaya bangsa, dan ikut ambil bagian dalam membangun Kota Tangerang yang lebih maju, sejahtera, dan berahlakul karima. Tim Liputan, Tangerang TV Tim Liputan, Tangerang TV